Di bagian titik mana yang kemudian Ustadz Edy merasa kata-kata kawah gitu ya? Ya, itu waktu mereka hanya menodongkan satu surah yaitu Al-Ikhlas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makanan yang jadi rajin ikut kajian, Rasul mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berteman dengan orang-orang yang mukmin dan makan dari orang-orang yang bertakwa. Untuk makanan sekarang Alhamdulillah banyak sekali kesedaran akan pentingnya membeli di barang saudara kita, membeli produk saudara kita. Setemerta bukan karena kepentingan pribadi, tapi memang kita hendak menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Pertanyaannya, sudahkah Ahwat TV lah ikut Andi dalam menjalankan hadisnya? Perhatikan temanmu, perhatikan makananmu untuk jadi siapa dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina Mu'alab At-Tauhid atau YPM. Bersama saya telah hadir Ustadz Eddi Prayitno, Ketua YPM Jawa Timur. Kami akan berbincang-bincang pertama seputar Yayasan Pembina Mu'alab At-Tauhid dengan proyek utamanya yaitu pembangunan pondok pesantren yang ada di Jobang. Lalu juga kita akan menguli siapa sebenarnya Ustadz Adi Eddi Prayitno, yang sebenarnya nama depannya ada tambahan Paulus. Paulus Eddi Prayitno. Saya sendiri jujur saja belum tahu siapa beliau ini. Karena itu kita akan coba gali apa siapa beliau lalu perjalanannya sehingga kemudian menjadi muslim. Apa kabar Ustadz? Baik Ustadz. Masya Allah, sehat-sehat semua ini. Alhamdulillah. Singkat cerita ini, gimana proyek pembangunan pesantren dan masjid di Wono Salam ya. Ya. Apa latar belakangnya dan kemudian untuk apa lalu bagaimana dananya dan sebagainya. Sebagainya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saat ini saya bertemu dengan Bapak Bambang Subakyo dari Hidayatullah. Dan Alhamdulillah ini sebuah langkah yang sangat bagus. Jadi kedepannya antara yayasan Hidayatullah akan bisa lebih erat lagi. Bergandengan tangan dengan yayasan Attawhid. Sebetulnya yayasan Attawhid ini kita bentuk dulu karena kita itu sama-sama penggiat kristologi ya Pak ya. Di Surabaya kemudian kita kumpul dengan kawan-kawan yang sangat menekuni dunia dakwah ini. Karena tidak banyak orang yang menyukai dakwah kristologi ya. Karena hambatannya sangat banyak. Baik itu lewat eksternal maupun internal. Kemudian saya juga merasa bahwa kita perlu wadah di Jawa Timur terutama di Indonesia ini. Mewadahi rekan-rekan semua dalam satu yayasan dan dalam perjuangan yang satu yaitu. Pertama intinya adalah kita membendung langkah-langkah pemurtadan. Jadi dakwah kristologi teman-teman karena rata-rata teman-teman ini adalah penggiat dakwah kristologi. Banyak yang juga dari mu'alaf. Kemudian kita membentuk yayasan ini juga untuk membina para mu'alaf. Karena saya sendiri merasakan bagaimana susahnya menjadi mu'alaf pertama kali. Karena tidak banyak orang yang peduli. Biasanya orang setelah kita menjadi mu'alaf. Kemudian biasanya dilepas begitu saja. Kita mencari guru sendiri bahkan tidak sedikit para mu'alaf itu setelah dia memeluk agama Islam. Dia itu malah diusir dari rumah. Karena kasus-kasus semacam itu kita akhirnya mendirikan yayasan ini adalah untuk disamping membina ilmu agama mereka. Karena kita juga mempunyai guru-guru ya pengajar. Dan juga kita menyiapkan rumah singgah. Jadi untuk mu'alaf yang membutuhkan rumah singgah kita siapkan. Kemudian kita juga memikir kita harus punya tempat. Paling tidak untuk menampung mereka di sebuah lembaga resmi yang dinamakan pondok pesantren ya. Waktu itu kita tidak sampai berpikir terlalu jauh sebetulnya. Kita hanya memikirkan ya kita membentuk yayasan kecil. Tetapi ternyata dalam perjalanannya. Karena Alhamdulillah kita sudah merayakan hari ulang tahun yang kedua kemarin ya. Kita sudah merayakan mengadakan muktamar yang kedua. Dan ternyata program-program kita sudah semakin banyak. Dan yang tergabung hampir dari seluruh Indonesia. Jadi hampir semua cabang ada mulai dari Jawa sampai luar pulau. Bahkan sampai ke Papua. Kemudian di Kepulauan Rio, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan ke Malaysia. Dan Alhamdulillah dengan banyaknya penduk kita didukung oleh rekan-rekan ini. Kemudian ada usulan bagaimana kalau kita membebaskan mencari sebuah lahan. Kemudian kita mendirikan sebuah pondok pesantren dan juga wisma mu'alaf. Di sana untuk membina para mu'alaf. Bahkan kita akan mendirikan sebuah PLK ya. Balai latihan kerja. Untuk mempersiapkan mereka yang nganggur-nganggur itu bisa dikaryakan ya. Dan kita intinya, pembinaan mu'alaf di sini, kita tidak menarik biaya. Gratis. Insya Allah gratis. Jadi nanti pondok pesantren ini kita dirikan bagi para mu'alaf yang ingin mondok. Itu kita tanggung semua biayanya. Baik itu biaya hidup atau biaya belajarnya. Dan kita akan memanggil para guru-guru yang bisa mendidik mereka. Dan saat ini YPM Attafid ini sudah menampung beberapa mu'alaf. Tetapi masih ditampung di beberapa cabang ya. Di Papua sana juga sudah ada yang menampung. Di Kalimantan, di Sulawesi. Dan khusus yang di Pulau Jawa. Saya juga menyuruhkan pada kalau ada rekan mu'alaf. Yang saat ini Anda membutuhkan pendidikan agama Islam. Kami siapkan pondok pesantren gratis untuk Anda. Silahkan Anda hubungi kami. Dan saat ini kita masih mempunyai dua pondok pesantren. Yaitu Insya Allah yang di Jawa Tengah. Kemudian di Sragen ya. Di Sragen itu. Persisnya nanti minggu depan kita akan ke sana. Kemudian yang selama ini yang sudah jalan adalah di pondok pesantren Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu di pondok pesantrennya Ustadz Yusuf. Dan di sana sudah banyak mu'alaf yang sudah ditampung. Ada sekitar 20-an ya. Dan kemarin kita waktu muktamar juga mendapatkan beberapa cerita dari mereka, para mu'alaf ini. Pertama, para mu'alaf ini kadang-kadang bukan orang yang sudah, bukan maksud saya, sudah umur ya. Begitu dia masuk Islam, dia ingin mondok. Bahkan ada yang cerita itu sampai dua tahun cari pondok pesantren ditolak. Bahkan anehnya yang menolak itu adalah pondok pesantren yang memang khusus Kristologi. Tapi karena usianya sudah di atas 30, dia tidak mau menerima. Kita di yayasan Atalkit ini, di pondok pesantren Al-Hadid di Yogyakarta itu tidak memandang usia. Sampai tua pun kita tampung. Dan di sana gratis. Kita tanggung semua biaya hidupnya. Dan semua sampai selesai tamat ya. Bahkan di sana di Yogyakarta itu pendidikannya juga mulai SD sampai universitas juga dibiayai. Dan semua gratis. Apalagi terutama untuk para mu'alaf. Dan Alhamdulillah, kita juga didukung oleh para donator ya dari seluruh Indonesia. Rencana awal kita mendirikan pondok pesantren saat ini sudah terrealisasi. Alhamdulillah, kita sudah membebaskan sekitar 1 hektare tanah di Wonosalam Jombang. Dan saat ini, kita lagi membangun masjidnya. Jadi, saya juga menyuruhkan kepada saudara-saudaraku sekalian yang ingin mewakafkan harta Anda. Anda bisa menyalurkan kepada kami. Dan insya Allah akan kami menyalurkan secara tepat. Karena saat ini, masjidnya masih fondasi ya. Karena kita kemarin masih ngebut itu untuk melunasi tanahnya. Karena hampir harga 1 hektare itu hampir 1 M lebih ya. Dan Alhamdulillah, itu juga bukan uang kami. Dan semuanya uang donator. Karena apa? Karena yang mendirikan di ASAN ini adalah, ya, bukan orang kaya. Jadi, Alhamdulillah, dari rekan-rekan, dari saudara-saudara muslim, semua yang di sana, yang sudah menyumbangkan hartanya untuk kami. Dan di tahun ke-2 kemarin, waktu muktamar, itu sudah ada laporan keuangan yang sangat menyenangkan kami. Karena kami akhirnya bisa membayar tanah tersebut. Sudah lunas. Sudah lunas, insya Allah. Dan mungkin ada pengembangan ya. Mungkin ada yang masih kurang sedikit. Dan sekarang masih ngangsur bangun masjidnya ini masih fondasi ya. Fondasi. Dan insya Allah nanti setelah masjidnya jadi, diteruskan akan membangun pondok pesantrenya. Dan sekaligus untuk pondok Wisma Mu'alaf. Dan semua para Mu'alaf yang dibina di sana gratis. Kita tidak mengut biaya sebesar pun, insya Allah akan kita biayai. Gitu loh. Iya. Sementara ini sambil menunggu berdirinya pondok, aktivitas pembinaan kepada para Mu'alaf ini gimana? Aktivitas pembinaan Mu'alaf saat ini masih ditampung. Dan Alhamdulillah, dari beberapa laporan yang masuk, itu sudah ada didirikan rumah baca Al-Quran. Bahkan di Jakarta ini sebentar lagi akan kita resmikan. Kemudian di daerah-daerah dan semua cabang ya. Jadi kita membina Mu'alaf ini sudah tersebar di semua cabang. Dan rata-rata mereka saat ini juga sudah membina mereka. Baik itu lewat pengajian rutin, pembacaan Al-Quran, ikro ya. Meski sudah tua-tua, mulai belajar ikro, dididik. Kemudian kemarin, minggu kemarin kita mengadakan kitanan masal. Kitanan masal dan juga, bentar lagi nanti bulan depan ini juga ada Lomba Tilawal mas ya. Yang di Menado, rencananya itu. Dan itu lomba itu adalah untuk para Mu'alaf yang sudah belajar Al-Quran. Dan sekarang insya Allah di Menado itu hampir 100 Mu'alaf yang dibina. Masya Allah. Di Papua juga demikian. Kalau di Papua sudah lebih dari 50 orang. Kemudian di Jogja, juga di lain-lain tempat. Artinya ini, Mu'alaf ini menjadi fenomenal gitu ya. Seberapa banyak sih kalau Ustadz Edy menggambarkan orang non-Islam semakin tertarik kepada Islam gitu. Ini memang tantangan ya. Saat ini kita memang, Islam memang sangat disudutkan. Dari berbagai sisi. Baik itu isu-isu kalau Islam itu disudutkan terorisme. Kemudian dengan kekerasan. Bahkan karena tuduhan-tuduhan semacam ini membuat nama Islam bukan semakin bersinar. Tetapi semakin meredup. Tetapi Alhamdulillah ternyata di Eropa sendiri. Dengan kemarin banyak kasus terbongkarnya para pastur itu ya. Ya kasusnya kita tahu sendiri. Ternyata mereka banyak yang memilih non-agama, agnostik. Jadi orang Eropa sekarang mengakui Tuhan tetapi tidak beragama. Ini adalah peluang besar betulnya. Dan itu tidak terjadi di Eropa saja. Hampir di seluruh belan dunia. Bahkan sudah di Indonesia juga. Di media-media di Indonesia, kita tahu sendiri bahwa mereka itu dilemahkan secara iman. Pertama dilemahkan nabinya. Kemudian dilemahkan agamanya. Betul. Taktiknya seperti itu. Tujuannya mereka supaya apa? Supaya bukan murtad lagi. Tetapi tidak beragama. Mengikuti mereka bahwa hanya berbuat baik saja sudah cukup. Apalagi beragama secara fanatik ya. Itu memang ya itu kendala-kendala ya. Baik dari luar atau dalam. Dan ini sebetulnya peluang bagi kita. Dan ini perjuangan kita bersama. Bahwa kita harus tetap menyadarkan mereka. Terutama membentengi umat muslim dari gerusan semacam ini. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Saya dulu pernah di Malang Selatan. Itu pernah dakwah di sana. Tauhid ini awal-awalnya dakwah langsung ke lapangan. Di sana ada sebuah desa. Dan hampir seluruh masyarakatnya menjadi murtad. Didirikan sekolah besar. Dan di sana dibangun tempat pariwisata Gua Maria. Gua Maria. Dan tanah-tanah penduduk banyak yang dikuasai mereka. Tetapi Alhamdulillah berkata wah kita sedikit demi sedikit hampir 80% sudah kembali. Dan itu memang butuh kerja keras. Bukan hanya kita datang hanya membawa ayat ya. Karena mereka ini bukan hanya dimakani ayat. Mereka butuh uang. Itulah sebabnya kita bergerak juga di bidang ekonomi. kerakyatannya gimana. Dan Alhamdulillah tugas kita sangat banyak. Dan ini memang butuh butuh kerja keras ya. Bahkan kita punya program yang namanya kredit tanpa bunga. Itu ada di beberapa cabang sudah sudah dipraktekkan. Jadi intinya kita membasmi praktek-praktek apa itu riba ya. Rentenir yang dilakukan ya mereka mereka bisa melakukan apa saja dengan uangnya termasuk membeli tanah-tanah penduduk masyarakat-masyarakat miskin itu dari riba. Setelah mereka tidak bisa bayar tanahnya dikuasai. Bahkan hampir satu desa dikuasai mereka. Dan kita sudah mulai membuat program semacam itu yaitu yang dinamakan kredit tanpa riba untuk melawan kita harus berpikir apa ya taktis ekonomi juga. Tidak hanya ceramah menjual ayat. Iya. Iya. Ada kondisi kontradiksi ya. Islam terus dipocokkan di jelek-jelekan tetapi kok yuk banyak juga yang kemudian memilih Islam. Bahkan ini ada fenomena di Barat seperti bilang yang tadi tadi itu semakin banyak mu'alaf. Sebenarnya apa yang yang terjadi? Apa sih menariknya Islam itu? Dari beberapa rekan kalau saya beberapa kali melakukan interview pada mereka kebanyakan semakin mereka mendalami Alkitab ini kebalikannya ya kalau kita melihat orang muslim yang murtad itu biasanya alasannya irasional karena peruk termasuk peruk kemudian karena irasional itu dia mimpi ada sinar ada suara suara goib dan itu alasan-alasan yang gak masuk akal tapi ujung-ujungnya perut tadi mungkin ada rayuan perut tetapi kalau kita rata-rata mu'alaf yang saya datang atau dekati yang pernah saya ajak bicara rata-rata setelah mereka mendalami Al-Quran bahkan kemarin mendalami Al-Kitab oh maaf mendalami Al-Kitab kemarin kita wawancara dengan Romo itu kemarin juga sama beliau itu 13 tahun sudah menjadi pendeta bahkan ada yang 25 tahun ya waktu saya kemarin di Jakarta itu waktu menerima MUI penghargaan dari MUI yaitu mu'alaf award itu saya menemukan seorang pendeta yang sudah 25 tahun semakin mendalami Al-Kitab ternyata imannya bukan semakin kuat ternyata di dalam Al-Kitab sendiri itu bisa membantah keimanan mereka akhirnya mereka akhirnya goncang mereka mencari lagi yang benar yang mana ini kalau agama Hindu-Buddha kan sudah lewat itu berarti agama yang setelah Kristen apa kan ada agama yang baru yaitu Islam mereka akhirnya belajar Islam ternyata setelah mereka membandingkan antara Al-Quran dan Al-Kitab yang mereka baca dulu dia menemukan jawabannya dan rata-rata mu'alaf seperti itu hampir sama semua rata-rata hampir sama semua dan mereka akhirnya tersadar dari situ dengan sedikit dialog saja akhirnya mereka bersadar sadarkan dan saya juga berpesan pada rekan-rekan semua bahwa dialog ini dilakukan dengan cara yang baik apakah kita boleh berdebat boleh di dalam Al-Quran juga disebutkan boleh berdebat tetapi dengan cara yang baik boleh jadi dengan cara berdebat dialog itu niatkan kita untuk siar bukan mengolo-olo bukan mengejek karena kalau dakwah dilakukan dengan kekerasan kata-kata yang menyakitkan mereka tidak akan bisa menjadi mu'alaf dakwah harus lembut dengan ya dengan baik berhikmah 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 betul baik baik menyinggung mu'alaf tentu ini Ustadz Aizdi ini nama depannya Paulus gimana ini ceritanya iya nama Paulus itu sebetulnya sudah lama saya hapus bahkan di KSK sudah saya hapus juga tetapi rekan-rekan ini Gus Imron itu katanya Paulus dimonculkan lagi biar lebih aneh itu ya dulu saya di GBPS Surabaya apa itu Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya ini gerejanya Paulus Sang dulu Paulus Sang dengan saya disitu kemudian Pak Yudi Mulyana Pak Yudi Mulyana juga disitu kemudian Pak Ali Mahkruz Pak Ali Mahkruz juga dari GBPS juga dan terutama si Paulus Sang itu sebelum dia ke Hongkong tiga kali dia ketemu saya di Surabaya sini sebelum dia ke Hongkong akhirnya kan bahkan dia bertemu dengan Pak Ali Mahkruz dan Yudi Mulyana dan tujuan dia memang ingin mempertatkan kembali mengembalikan kembali saya dan rekan-rekan Mu'alaf ini kembali ke Kristen lagi dan yang termakan rayuannya adalah Ali Mahkruz yang sudah meninggal kemarin bahkan meninggal secara kafir di Bali dan juga Pak Yudi Mulyana yang sempat di Baptis akhirnya Pak Yudi Mulyana kita bisa kembalikan lagi dan saat ini Pak Yudi Mulyana masih dalam pengawasan kami jadi di luar sana memang banyak yang menyaksikan apakah Pak Yudi ini benar-benar Islam atau tidak tetapi di depan kami dia sudah bersumpah bahwa dia ingin masuk Islam benar-benar untuk itu masih kita awasi jadi jangan sampai ya dirayu-rayu kembali lagi gitu loh bagaimanapun ini teman kita saudara kita kalau ada saudara kita seperti itu anda hujat ya seperti Pak Yudi Mulyana kemarin kan dihujat banyak orang kalau Pak Yudi Mulyana sudah patah hati dengan Islam pasti dia akan jadi murtad selamanya jangan kita hujat jangan kita hakimi karena masalah iman ini adalah masalah dia dan Tuhan kita hanya mengingatkan akhirnya kita dekati Pak Yudi Mulyana Alhamdulillah dia bersadar dengan sungguh-sungguh dan dia sudah berjanji akan menjadi Islam yang baik dan beberapa kali tetap ketemu dengan saya telpon dengan rekan-rekan juga tetap dalam pengawasan kami dan untuk saya sendiri perjalanannya memang panjang ya kalau diceritakan sangat panjang tetapi intinya ya sampai diusir dari rumah susah dan sebagainya bahkan saya cari guru ngaji gak dapat malah-malah terjebur saya dua kali belajar Islam ketemu dengan ya maaf ya guru-guru saya dulu mengajarkan saya rogoh sukmo malahan disuruh minum khotri lah suruh wirid di kamar gelat beribu-ribu kali kungkum di pantai selatan cari-cari roh iya cari-cari waduh ini saya gini di dalam question saya aja dulu hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan kenapa saya masuk Islam mendapati hal seperti ini gitu tetapi Alhamdulillah ketemu dengan rekan-rekan yang lain bisa mengembalikan iman kami yang benar itulah sebabnya saya tadi bicara pentingnya kita membina ini kita butuh pembina-pembina mu'alaf supaya mu'alaf-mu'alaf ini tidak tersesat jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke loba mulut singa karena tidak ada pembinaan setelah bersahadat lepas cari guru sendiri tersesat kemana-mana bisa-bisa dia karena goncang biasanya goncang ya goncang iman dan sebagainya balik kebanyakan gitu balik kalau tidak kita dampingi itulah sebabnya kita membina mu'alaf itu tidak satu hari dua hari dan kita terus ya butuh modal pasti biasanya mereka butuh modal jadi jangan sampai setelah dimawalafkan dilepas kamu makan gak makan terserah padahal dia kan kadang-kadang udah dipisah dengan keluarga bahkan dia sudah tidak mendapatkan santunan dari keluarga hanya untuk mementingkan memegang Islam itulah pentingnya yayasan-yayasan semacam ini di gereja dulu Ustadz Ede ini apa jamaah biasa pengurus atau saya dulu ketua tim musik cabang ketua ketua tim musik musik iya dulu saya di pusat pernah sekolah musik di cabang juga ketua pemuda bahkan saya pegang tim musik juga jadi kalau ada penginjilan ke desa-desa ke pelosok-pelosok saya pasti pegang musik dan yang pernah cerita apa itu pengalaman yang menarik itu waktu pencarian roh kudus di gereja pantai kosta itu kan mengutamakan bisa berbahasa roh berbahasa lidah itu yang dikritik oleh Pak Budi Asali itu seperti sandalawas itu ya yang ngomongnya enggak karu-karuan itu bla 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 bahasa roh dia bilang itu bahasa lidah dan saat saya waktu dulu itu itu melakukan pencarian roh kudus roh kudus ya itu tujuh hari full di atas bukit itu di tretes di tretes ya ada bukit doa namanya itu kalau di Kristen biasanya ada acara retret itu dan kalau di pantai kosta itu ada acara khusus untuk pencarian bahasa roh kudus kita mengadakan kebaktian berdiri puji-pujian sampai trans gitu ya bisa bahasa ngomong enggak karu-karuan geblak-geblak jatuh kak berdiri kan waktu itu mata terpejam ya jatuh-jatuh blek-blek-blek tapi saya enggak jatuh sampai hari ketujuh saya enggak penuh-penuh soalnya yang penuh dikasih pita oh udah lulus ternyata saya sampai terakhir itu kepala saya ditumpangi sampai kayak didorong-dorong gitu setelah amin yang berdiri cuman saya yang lainnya udah rubun dan yang menarik itu ada satu teman itu sampai kesurupan sampai pagi nah itu nanti ada pendeta yang mempunyai talenta dikatakan dia bisa membaca bahasa roh oh ini yang masuk ini dari roh kudus dia bahkan bisa menerjemahkan ada talenta khusus dan kalau yang yang masuk itu dari roh-roh kegelapan oh ini yang masuk roh setan bahkan ada yang kesurupan sampai pagi dan anehnya ini ya anehnya itu kalau kita telusuri di seluruh sekolah tinggi teologi itu gak pernah ada itu apa itu belajar tata bahasa pasar roh itu gimana itu kampusnya seperti apa karena itu mungkin bisa banyak pendapat bahwa itu bisa saja di tafsir bebas dan ini tidak semua gereja percaya pak jadi antara Denom 1 dengan Denom yang lain gak sama antara Katolik dengan Protestan apalagi jadi kalau kita berbicara masalah kepenuhan roh masalah bahasa lidah itu antara 1 gereja dengan gereja lain gak sama tapi kalau Pantai Kosta mengutamakan itu dan itu dikritik oleh beberapa pendeta kan itu seperti Budi Asali dan kawan-kawannya yang anti-anti bahasa lidah itu itu ya jadi 1 Alkitab tapi macam-macam tafsir ujian bahasa lidah itu untuk mencapai tingkat apa itu calon-calon pendeta harus harus full itu berarti saya tadi calon pendeta dulu ada khusus khusus ya kalau di KPS itu dulu ada khusus pendalaman Alkitab saya ikut itu berapa lama itu itu 1 tahun tapi saya waktu itu tapi gak jalur formal tapi ada pendalaman pendalaman semacam itu background setelah disini keluarga memang non muslim kalau keluarga itu saya asalnya itu muslim ini kan setelah ini kan Gersi ini kan terkenal kota santri dan ini kok ada bapak saya itu dari Bunga itu ada Pondok Pesantren besar bapak saya dulu guru ngaji guru ngaji tapi karena paman saya hanya punya anak satu perempuan ingin punya anak laki-laki mulai kecil saya diambil anak asuh paman paman ini yang Kristen dia pendeta ya mempunyai gereja sendiri waktu itu dicabang dan dia ingin penerusnya ini ada yang bisa menjadi pendeta karena di gereja itu perempuan itu tidak bisa menjadi pendeta pendeta itu pasti laki-laki jadi gak ada cerita kalau perempuan itu pendeta memang ada beberapa gereja karismatik yang mengangkat perempuan jadi pendeta tapi itu sebetulnya gak umum ya apalagi di katolik itu gak pasti gak ada yang jelas itu harus laki-laki gembala sidang itu laki-laki itulah sebabnya paman mendidik saya memang disiapkan untuk itu jadi disiapkan sekolah musik jadi ketua cabang kemudian pendalaman alkitab bahkan rencananya juga mau disekolahkan ke teologi tapi di tengah jalan keburu saya jadi mualaf duluan diusir ya diusir pasti bentrok bentrok ya cari makan sendiri keluar kan ya begitu ceritanya panjang ada cerita yang belum selesai tadi itu katakanlah titik klimatnya kemudian menemukan islam ini ini satu menemukannya ini proses pencarian atau kebetulan atau dibawa teman atau gimana proses proses saya itu sebetulnya lewat dialog jadi saya menemukan teman dialog dan teman dialog teman dialog ini dalam merangkap dengan ingin ingin mengkristankan mengkristankan dia betul gini ya di gereja saya itu dulu ada kewajiban satu jemaat itu harus bisa membawa satu jiwa bayangkan satu jemaat harus satu jiwa kalau dalam satu gereja itu ada seribu satu orang minim satu aja dia harus bisa mengmurtadkan seribu orang dan itu nyata ya dan ini bukan omong kosong bahkan ada rewat-rewat tertentu itu kamu bawa fotokopi KTP-nya kalau dia bisa dibaptis ada imbalan dan dan sudah dapat banyak itu ya dan itu memang saya melakukan itu tujuannya untuk ya saya penginjilan penginjilan itu bukan hanya tugas para penginjil atau pendeta di zaman saya bahkan sampai hari ini jadi kalau kita melihat penginjil-penginjil itu bukan hanya orang yang aktivis penginjil jemaah biasa pun dia juga penginjilan misionaris misionaris itu ya memang dia pimpinannya tapi tugas umum seluruh anggota seluruh jemaah itu mempunyai tugas itu karena di dalam Alkitab sudah diserukan jadikan semua bangsa ini menjadi muridku dan sebarkan agama apa itu injil ke seluruh dunia dan itu memang tugas mereka bayangkan kalau satu jemaah mempunyai tugas semacam itu kalau muslim ini leha-leha santai menganggap itu tidak ada lama-lama tergerus pertama dia tidak membawa mereka langsung murtad tetapi melemahkan iman mereka dulu dengan cara apa nabi kita dilemahkan kejelekan-kejelekan nabi di ungkit-ungkit dia cari-cari kesalahan nabi Muhammad bahkan kemudian Allah juga dihina-hina kemudian terakhir agama Islamnya kita banyak menemukan orang-orang semacam itu di media ada MKC ada Ali Mahrus Saifuddin Ibrahim juga semacam itu bahkan Saifuddin gembar-gembar satu minggu bisa memurtadkan berapa ratus orang bahkan sampai hari ini Saifuddin mendirikan gereja YouTube gereja apa YouTube ya YouTube gereja bahkan sekarang membangun pondok pondok murtadin gereja murtadin dan sebagainya itu mereka pun punya seperti itu program-program semacam itu dan itu nyata jadi kita tidak boleh harus tidak santai harus waspada dan kalau ada hiasan-hiasan yang peduli dengan semacam ini jangan langsung dicap intoleran kalau Anda kalau Anda tidak peduli paling tidak kami yang peduli untuk menjaga agama ini tetap terjaga membentengi umat dari pemurtadan realitasnya ada ya gerakan murtadisasi ada dan itu nyata dan ini bukan nomor kosong ya kalau di media sering digembar-gemborkan semacam itu kita jangan terlena karena itu memang untuk melemahkan Islam secara masif kembali ke dialog dengan teman tadi gimana itu ya dialog itu saya hampir satu tahun itu satu tahun satu tahun untuk mengalahkan dia saya di gereja ada perpustakaan bahkan di sana kan sekarang ada sekolah tinggi teologi itu di gereja saya dan di sana banyak buku-buku hadis-hadis juga ada saya belajar di situ saya belajar Al-Quran saya membeli bahkan membeli Al-Quran terjemahan bahkan saya membeli apa dulu Ahasan itu ya tanya jawab seputar Islam kemudian beli hadis-hadis dan saya juga membaca dialognya Kiai Haji Mudori dari Sumenep Madura dan ternyata tambah lama tambah lama bukan saya bisa mempengaruhi dia tetapi iman saya yang tergerus pelan-pelan satu tahun jadi dialognya enggak satu hari dua hari jadi kalau ada yang mengatakan ada dialog satu hari langsung dia masuk Islam itu nonsen paling tidak dia udah mu'alaf dulu untuk pindah agama itu butuh pemikiran panjang karena backgroundnya keluarga dan sebagainya nanti belum lagi dikucilkan saudara teman dan sebagainya itu perjuangan berat saat orang orang Kristen masuk Islam itu benar-benar sendirian itu sebabnya waktu itu memang saya setelah satu tahun saya ingat itu hari Jum'at kemudian saya bilang teman saya aku tak masuk Islam sadat aku tak berangkat sholat Jum'at kaget teman saya setelah teman saya mensadatkan saya bingung wah ini sholatnya gimana cari guru itu tadi yang kebersok-berosok itu di bagian titik mana yang kemudian Ustaz Edy merasa katakanlah kalah gitu ya itu waktu mereka hanya menodongkan satu surah yaitu al-ikhlas bahwa Tuhan itu Esa Tuhan tidak punya anak dan sebagainya rata-rata para mu'alaf-mu'alaf itu dengan satu surah itu saja sudah menjawab semua pertama Allah itu Esa ternyata Yesus mengajarkan keesaan Yesus berkali-kali berbicara bahwa sembahlah Tuhan itu Esa Yesus hanya utusan itu ada di dalam Injil bahkan di dalam perjanjian lama Nabi Musa mengatakan sampai hari ini diikuti oleh orang-orang Yahudi Sema Israel itu hei orang-orang Israel sembahlah Tuhan itu satu bahkan sampai hari ini diulang-ulang di Israel sana dan diperkuat di dalam Al-Quran Al-Kihlas itu Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan ada tiga tidak ada ayatnya itu Yesus benar-benar mengajarkan bahwa Tuhan itu satu Esa itu ajaran Yesus dan itu masih tertulis di Alkitab sampai hari ini masih ada itu dan ajaran Trinitas itu sampai hari ini juga tidak ada jadi doktrin Trinitas itu tidak ada yang ada itu adalah ajaran Esa keesaan dari situ saya berarti apa yang saya lakukan salah dan saya berani mengambil langkah kalaupun keputusan saya ini salah paling tidak saya menyembah ala Bapak bukankah Allahnya Nabi Muhammad itu ala Bapak yang disembah Isa juga yang disembah Yesus kan ya kalau saya katakan mengambil keputusan ini saya salah paling tidak saya tetap menyembah Allahnya Yesus dan Yesus itu masih dimuliakan di dalam Islam saya tidak tidak kehilangan Yesus karena di sana masih dimuliakan di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dimuliakan dan kita masih menemukan ajaran-ajaran beliau gitu teman dialognya ini apa ini santri mahasiswa santri pernah mondok di Kediri kalau tidak tetapi mereka memang sebetulnya dia agak menguasai Kristologi jadi yang diajarkan hanya ayat Al-Quran hadis-hadis biasanya memang kalau itu yang diajarkan memang lama tidak mengena soalnya apa soalnya di dalam kekristenan itu kami tidak mempercayai kitab-kitab Islam Al-Quran apalagi saya katakan wah itu ayat-ayat yang menciptakan jin iblis dan sebagainya seperti yang dikatakan MKC itu kemarin itu jadi kalau kita ingin atau menginsapkan mereka atau berdakwah kepada mereka kalau kita hanya membawa Al-Quran saja mereka langsung menolak saya tidak percaya ayat-ayat itu apalagi apalagi hadis kalau kita menguasai Kristologi beda lagi itulah sebetulnya banyak orang-orang yang belajar Kristologi bukan hanya dari orang bukan hanya dari orang Kristen kita mengenal beberapa tokoh seperti Pak Wasian Pak Mudori Ustaz Ikiyairo Mudori kemudian Ustaz-Ustaz yang lain beliau belajar otodidak Kristologi Pak Masud sekarang juga sama mereka menguasai Kristologi tujuannya apa tujuannya itu berdakwah mendawahi mereka mereka mengetahui kelemahannya sentil kelemahannya itu suruh cari udah langsung sekak Injil mengatakan Tuhan itu satu tapi pada kenyataannya kan itu itu masih dalam perdebatan panjang itu itu perdebatan itu sejak konsil Indonesia tahun 325 dimana waktu itu aliran Arianus Arianisme itu kan tidak mengenal Tritunggal Arianus pertama kali yang menentang dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan akhirnya kan timbul pro-kontra antara Arianus dan yang dipegang gereja katolik Roma waktu itu yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada bagian yaitu ala Bapak ala Anak dan Roh Kudus akhirnya kan perang itu antara Arianus dengan kelompok gereja yang dikuasai oleh Kaisar waktu itu ya bahkan terjadi peperangan besar dan kelompok dari Arianus kalah dan itu tersebar kemana-mana bahkan sampai hari ini ada dua pendapat besar ada pendeta-pendeta yang tidak mengakui Tritunggal semacam Tritunggal Trinitas kalau di Indonesia kita kenal pendeta Tewu kemarin yang keluar dari gereja itu maksudnya bukan keluar dari gereja tapi dia mendirikan aliran sendiri one less only dia tidak menerima bahwa Tuhan itu ada bagian tiga macam tidak mengenal Yesus bagian Tuhan apalagi dari seksi Ova sama kayak gitu kan perpecahan padahal kitabnya satu ternyata masalah ketuhanan belum finish sampai hari ini untuk mencari siapa Tuhan yang benar-benar yang mau disembah itu belum finish dia masih mencari bahkan sesama pendeta pun tidak sama padahal kitab yang dibawa sama satu tetapi bermacam-macam tafsir dan kita kembalikan lagi saya katakan tadi Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu bingung mereka makanya mending orang-orang yang bingung-bingung cari jalan kayak gitu belajar Islam langsung menemukan jalan insyaallah mereka pasti akan sadar kalau tidak mengeraskan hati membuka fikiran menerima kebenaran pasti mereka menerima Islam karena tidak ada keraguan lah dalam ajaran Islam ini gitu tadi sedikit sudah digambarkan betapa berat menjadi mu'alaf mungkin bisa digambarkan lebih seberat apa waktu itu ini mewakili rekan-rekan ya kalau sudah menjadi mu'alaf itu betul-betul tersingkir dari rumah mencari makan susah bahkan saya pernah kenal satu mu'alaf perempuan dia bekerja di tempat ya tidak perlu saya sebutkan tidak memperbulikan dia berhijab setelah dia memilih mu'alaf itu sama bosnya disuruh milih keluar atau lepas hijab akhirnya dia milih keluar penderitaan penderitaan mereka ini sebetulnya ini umum kita rata-rata kalau pembinaan mu'alaf itu sama-sama rata-rata masalah ekonomi itulah sebabnya belum lagi masalah tempat tinggal itulah sebabnya kami tergerak ini untuk mendirikan yayasan atau hit ini untuk menolong mereka tadi sudah saya sebutkan mau mendirikan pondok pesantren rumah singgah kalau sekarang sudah ada rumah singgah sementara ya kemudian untuk menyokong ekonomi karena kita ini kan kekuatan kita hanya dari donatur kita tidak meminta dari pemerintah atau yayasan besar ya semacam MUI dan sebagainya kan tidak ada dana dari mereka ini betul-betul murni dari sokongan donatur dari masyarakat di samping saya juga membangun fisik juga membantu mereka secara ekonomi dan juga membantu mereka secara akidah belajar agama dan sebagainya itu tugas kami dan itu tugas itu sangat berat ya juga secara menyeluruh sebenarnya menyeluruh jadi antum sekalian teman-teman mewakili mewakili itu jadi alhamdulillah di Indonesia kan ada lembaga-lembaga ini semacam MC Mualaf Center Arimatea kemudian di beberapa tempat itu ya banyak ya Mualaf Center di beberapa wilayah dan mereka semua juga berjuang untuk ini tetapi ya itu tadi pendanaannya gotong royong jadi kekuatan kita memang tidak sebesar yang kita harapkan bisa merubah semua bisa membiayai semuanya gitu ya itu memang kita membutuhkan uluran tangan lah dari rekan-rekan saudara-saudara kemuslim yang diberikan kelimpahan rezeki supaya mau mendonasikan sedikit hartanya untuk kami pergunakan sebaik-baiknya karena kami ini menerima harta atau menerima donatur itu ada auditnya nanti ya bahkan kemarin ada laporan keuangan mungkin di tahun ketiga karena kemarin laporan auditor itu harus minimal kita sudah mempunyai dana sekitar 1M dan Alhamdulillah kemarin kita hampir sudah 2M dalam 2 tahun Alhamdulillah kita dapatkan donatur itu dan nanti di tahun ketiga insyaallah kita akan mengundang auditor untuk pertanggung jawaban laporan uang masuk dan sebagainya supaya ini bisa diketahui masyarakat dan juga pengurus-pengurus yang lain karena kita menggunakan uang ini adalah dari umat jangan sampai ada penyelewengan Ustaz Adim berjahat usia berapa saya sudah sudah nikah lulus kuliah waktu itu lulus kuliah sudah dewasa saya waktu itu kuliah di umum juga karena selepas saya tidak jadi kuliah di teologi karena waktu itu paman saya kan setelah saya kursus itu kan ancang-ancangnya bulan tahun ajaran baru itu saya akan didaftarkan ke sekolah teologi secara formal dan ternyata saya mau alat duluan akhirnya saya kuliah di umum dengan biaya sendiri karena sudah keluar Alhamdulillah saya juga dengan kekuatan sendiri sampai lulus S1 masih berkomunikasi dengan teman yang diajak di umum masih teman-teman banyak dari SMP SMA teman-teman kuliah teman-teman dialog masih juga dan semua masih menjalin hubungan baik baik itu rekan-rekan muslim atau teman-teman dulu mantan Kristen bahkan dialog-dialog saya waktu di media itu diawali dulu belum ada WA atau Facebook lewat milis jadi saya sudah melakukan dialog-dialog dengan beberapa pendeta waktu itu lewat milis setelah bahkan ketemu dengan Ustadz Bayan ketuanya Tauhid ini dulu juga waktu sama-sama berjuang lewat milis lewat email debatnya lewat email itu dulu dan Alhamdulillah dari kegiatan itu beberapa orang sudah menjadi Islam dari acara-acara saya dulu dan itu saya tidak memaksa mereka dengan dialog ternyata satu tahun dua tahun ada yang telpon saya Pak Edi Alhamdulillah saya sekarang sudah Islam masih Islam dulu dialog dengan saya belum setelah butuh waktu satu tahun dua tahun dia telpon saya masih Islam bahkan ada seorang dua orang yang hanya membaca blog saya itu di edipayatnowwordpress.com itu ya dulu kan belum ada Youtube belum ada Facebook lewat blog dan sebagainya dari membaca itu saja ada dua orang dari luar pulau yang inbox saya masuk Islam kemudian sekarang apalagi dunia ini sekarang di apa itu ada Youtube yang luar biasa kita umat Islam juga harus memakai media ini untuk berdakwah kalau dulu jamannya da'wah harus lewat tulisan sekarang orang membaca itu males itulah sebabnya banyak orang sekarang itu kan senangnya melihat mendengar sekarang media Youtube ini sangat luar biasa bisa kita gunakan untuk da'wah jadi kita di YPM atau ini juga mempunyai channel yaitu grahamu alaf dan juga channel-channel rekan-rekan karena semua cabang-cabang itu hampir semua juga punya channel tapi intinya juga satu untuk pembandungan memuatkan akidat islam dan juga dialog-dialog islam dan kristen itu dilakukan oleh YPM atau Tauhid baik ada yang masih mau disampaikan lagi baik ya pesan terakhir kepada rekan-rekan semua yang ingin mendukung pembangunan di kami saat ini membangun pondok pesantren dan juga membebaskan lahan yang belum terbeli bisa menyalurkan harta Anda melalui channel grahamu alaf ada di deskripsi ya apa itu nomor rekeningnya ya kalau di youtube saya lewat aku bisa bisa kemudian bisa kirim rekening ke 111 888 99 71 di bang syariah islam atas nama YPM atau Hid Jawa Timur kalau ingin menyumbang lewat YPM atau Hid pusat juga ada di deskripsi di grahamu alaf dan juga di channel-channel yang lain ya baik baik terima kasih Ustaz Cady atas ceritanya yang mengaksikan baik pemerintah sekalian demikianlah dialog singkat kami dengan Ustaz Edi Prayitno mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi kami sendiri dan mudah-mudahan juga bagi para pemerintah sekalian kurang lebihnya demikian mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih